Intro Halo teman-teman Gritoto.com, ketemu lagi dengan saya Farhan Nah disini kita udah sama Om Agung dari Bikers Gear Indonesia nih Yang memang fokusnya seputar modif kaki-kaki, bodi, motor gitu ya Om ya? Oke, nah kebetulan disini juga kita sudah ada motor EDV 150 yang memang sekarang lagi hype banget nih Pasti teman-teman bikers lagi pada seneng kayak nyari tau info seputar EDV Oke, yang pertama pastinya salah satu yang sering jadi upgrade seputar kaki-kaki doang Kayak ganti ban Nah langsung aja nih Om, kalau misalkan ban standar dulu deh Om Kalau misalkan ban standar nih, depan rekomendasinya setelah dicoba-coba kira-kira maksimal ukuran berapa? Kalau teman-teman yang masih menggunakan velg standar Kalau mau upgrade ban, karena dia kan ukuran standarnya itu 110 ya Jadi mungkin 130 dia masih masuk Tapi karena si velgnya itu ukurannya 250, jadi bentuk nggak akan terlalu ketarik gitu, nggak akan terlalu beda Hanya memang kelihatan lebih keker aja, tapi maksimal sih kita saranin 120 120 untuk di depan, kalau misalkan masih pakai yang velg standarnya Oke, nah resikonya nih Om, kalau misalkan tadi digederin lagi kira-kira bakal mentok kemana tuh Om? Kalau yang udah saya coba di sini ya, ini kan saya pakai 120 nih 120 dia nggak ada yang mentok ya Jadi si posisi sparkboardnya tetap di tempatnya gitu Jadi nggak ada yang harus digeser, diangkat dan sebagainya, dia masih aman Karena aslinya si ADV pun kalau kita lihat aslinya, dia masih ada space antara si sparkboard dan ban ini jauh nih Iya, jadi nggak rapet Nggak terlalu rapet Makanya dia pakaiin ban yang per 70 atau per 80 pun dia masih ada space, jadi masih aman Oke, nah itu tadi untuk patokan upgrade ban depan ring standar Iya Nah kemudian nih Om, kalau misalkan udah pakai jari-jari nih kayak gini nih, ini pakai 14 ya Om ya? Betul, ring 14 Nah, rekomendasinya nih Om, ukurannya enaknya pakai ukuran berapa tuh? Iya, jadi kalau untuk depan handling sih saya nyaranin tetap di 250 aja ya Nggak usah naik ke 300 lah, kalau buat kita sebenarnya, lebarnya nggak usah naik ke 300 atau 275 Di 250 sih kayaknya sih cukup, karena kan untuk handling kalau terlalu lebar pun takutnya mengganggu gitu, jadi kurang lincah Dengan ring 250 dan ban 120 udah cukup lah Jadi patokannya kurang lebih masih sama kayak tadi ring standar Ring standar, lalu upgrade ke ban 120, kayaknya sih udah cukup lah Oke, nah itu tadi untuk yang standar dan ring 14 Nah kemudian nih, buat teman-teman nih Om, kan banyak juga tuh yang biar supaya motornya lebih kesan adventure nih Kayaknya ganti yang ring gede, kayak pakai 16 gitu Om Iya, iya Kira-kira bisa nggak tuh Om, kalau misalkan ring 16 atau bahkan 17 gitu masuk motor ini gitu? Kalau ring 16 sih, sepertinya bisa ya, saya pernah lihat di IG, itu sudah ada yang merubah jadi ring 16 sih Tapi saya sedih sih belum pernah coba nih Belum pernah coba Belum pernah coba, tapi karena udah ada yang masang Kira-kiranya gimana tuh? Paling Spectromall sama lah gitu Spectromall sama, ring 16 berarti bisa pakai punya untuk Nufo, terus Skywave, ring 16 Tapi paling konsekuensinya kemungkinan ban nggak akan bisa pakenya per 70 Gitu, pakenya per 60 Lalu si posisi ban dengan sparkboard dia akan lebih mepet Lebih rapat ya Mungkin kemungkinan si sparkboard akan lebih naikin nih sedikit Kalau pakai 16 ya? Pakai 16 Nah kalau tadi 17 berarti logikanya lebih Iya, iya Harus lebih ini lagi ya, lebih tipis lagi ya Lebih rapat lagi Oke, nah itu untuk bagian depan ya Oke, kita pindah ya ke bagian belakang ya Balik lagi sama kayak tadi Kalau ring standar, ban maksimalnya tuh pakai ukuran berapa? Yang aman? Amannya ini sebenarnya kalau untuk ban standar pakai aja di 350 Ya jangan lebih, karena apa? Karena ini saya pakaiin ringnya 350 dengan ban Saya naikin jadi 150, lebarnya Ini jarak antara ban dengan shocknya Itu jadi agak lebih mepet ya Walaupun di sini kalau kita ukur sih yang kiri masih ada Sekitar tengah seti lah, 5mm Cuman amannya sih seperti ini Karena untuk harian juga Tapi kalau ringnya sendiri itu Bisa lah dinaikin sampai 4 in dengan ban 100 Lebarnya ya? Lebarnya 4 in? Untuk pelek naik jadi 4 in Bannya 150 kayak gini masih bisa Dan itu pasti akan kelihatan lebih lebar Oke Gitu dengan ban 150, velgnya 4 in Oke Nah kemudian untuk yang mau naik ring Kira-kira ring standarnya kan 13 in sih omnya Ada yang mau dinaikin gitu Kira-kira ke 14 otomatis ini bisa ya? Iya Kemudian kalau lebih gede lagi mungkin nggak tuh om? Bisa nggak? Kalau untuk belakang sih sepertinya susah ya Susah ya? Mungkin kalau saya bilang sih agak nggak bisa Nggak bisa dia pakai ring 15 Kalau ring 15 otomatis ban harus pakai lebih tipis dari per 60 Nah sulit juga tuh ya? Sulit juga tuh kita jari bannya itu Mungkin dia bisa tapi ya agak sulit Saya juga nggak tahu ada apa nggak ban yang dibawa per 60 Karena ini pun naik ke ring 14 Bannya saya turunin jadi per 60 bukan per 70 Kemudian untuk kayak tadi gitu resikonya tuh mentok ke bagian mana aja nih om? Kalau di motornya om? Iya dia mentoknya ke CVT tengah atau di bagian crankcase Kalau misalkan dinaikin lagi Karena ini pernah saya Dulunya ban ini tipernya saya pakai Maxxis 140 per 70 Dan itu mentok di tengahnya Di crankcase tengahnya Makanya ini akhirnya saya ubah jadi 150 per 60 Lebarnya dia lebih lebar tapi dia lebih ceper lah Oke nah kemudian itu tadi ya seputar upgrade ban depan belakang ya Yang rekomendasi yang aman dan nyaman dipakai gitu ya om ya Oke kemudian nah tadi kalau misalkan pakai ban ini om Kayak misalkan ban senarnya tuh kan modelnya tuh kan di blok gitu ya Iya Kayak dual purpose ya modelnya Dual purpose kembang tahu gitu ya modelnya Ini kan pakai bannya ban model road biasa ya Aspal Pas dijajal kira-kira feelnya gimana tom? bedanya tom? Iya jadi kalau untuk aspal memang ini lebih nyaman ya Karena memang kan sesuai dengan penggunaannya gitu Tapi kalau yang si ban bawaannya Ya karena jujur aja nih ini kan Saya ban bawaannya pun Saya paling baru pakai 3 hari 4 hari lah Itu juga langsung saya ubah Tapi memang teman-teman yang ada feel lain Bilang kalau untuk ban standarnya dia Yang dual purpose itu untuk di aspal Agak kurang nyaman gitu kan Mungkin licin lah tak apa-apa lagi kan musim hujan ya Ini aja belum musim hujan nih Kan nggak tahu kalau udah hujan mungkin baru orang berasa Bagaimana tuh efeknya benar-benar Iya betul Jadi kalau untuk aspal sih ya ini Kita rekomen lebih baik lebih ban aspal aja Lebih nyaman gitu ya Iya Oke dan memang gripnya ternyata juga lebih oke gitu ya Betul Sebandingkan model ban standarnya Oke nah Itu tadi tuh teman-teman tips singkat ya mengenai Pemilihan upgrade antara lebar pelek Kinci peleknya itu ukurannya Kemudian ban nya juga Di motor Honda EDV150 Nah jadi buat teman-teman nih apabila ada yang suka video ini Jangan lupa tekan like Komentar juga ke kolom di bawah ini Apabila teman-teman mungkin pernah nyoba kombinasi lainnya nih Atau mungkin pernah nyoba pengalamannya Gimana tentang upgrade motornya sendiri Dan juga subscribe juga ya apabila belum ke channel kami Terima kasih banyak telah menonton Jangan lupa juga follow instagram kita di Atgotismotor dan Atbikersgears Oke Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya